Sementara itu, saudara, seorang siswa SD di Kota Kediri divonis mengidap kelainan selebral palsi atau lumpuh otak. Meski kondisi tubuhnya sulit digerakan, bukan menjadi penghalang baginya untuk terus belajar demi mencapai cita-cita. Keceriaan nampak jelas di wajah Rafa Azizan saat ia membaca buku di rumahnya di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Meski kondisi tubuhnya kaku dan sulit digerakan, namun siswa kelas 4 SD tersebut tetap rajin untuk belajar. Putera pertama dari pasangan Novi Nurdiana dan Jerry Heka tersebut, memang sejak lahir telah divonis dokter mengidap kelainan selebral palsi atau lumpuh otak. Rafa Azizan lahir dalam kondisi prematur saat usia kehamilannya masih berumur 6 bulan. Akibat kelainan tersebut, kaki dan tangan Rafa Azizan menjadi kaku dan tidak bisa digerakan. Meski begitu, semangat belajar Rafa Azizan tidak pernah padam. Bahkan di tengah kekurangannya, ia masih bisa menghafal sejumlah surat-surat pendek dalam Al-Quran. Anak berusia 11 tahun itu juga gemar membaca buku sebagai pelipur kejenuhannya berada di rumah. Agama Oh, agama Kenapa kok senang agama? Mudah atau gimana? Baca surat ya? Suka berdoa ya? Iya Ada Surat apa yang paling disukai? Al-Ikhlas Oh, gimana? Coba Baca emang Al-Ikhlas 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 Upaya pengobatan pun terus dilakukan oleh ayah dan ibu Rafa Azizan. Meski begitu, mahalnya biaya terapi untuk penyembuhan kelainan lumpuh otak menjadi genital tersendiri bagi pihak keluarga. Ayah Rafa Azizan yang bekerja sebagai karyawan swasta dan baru saja keluar dari perusahaan, membuat biaya pengobatan bagi putranya terasa berat. Meski begitu, hingga kini pihak keluarga masih rutin membawa Rafa Azizan berobat ke rumah sakit dengan biaya ratusan ribu dalam sekali berobat. Dari awal dia sudah ada kelainan, serba pasir. Ruang geraknya tidak seperti anak-anak yang lain. Dia cuma bisa tidur, dudukkan, tapi dia bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Mulai ada tanda kelainan, dia apa-apa? Sudah lain. Sudah ada tanda-tanda, sudah pernah dikasih tahu sama dokternya. Di tengah keterbatasan, Rafa Azizan tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Ia ingin membuktikan bahwa kelainan yang ia derita bukan menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.